Yo guys, what is going on? It's your boy OP Wildcat and welcome to the new video. Ini juga berlaku kalau lo mainnya di PC, oke? Gue mau contohin dulu di PSN, cuman kalau kalian mainnya di PC, langsung aja lo fast forward ke waktu yang kayak gini nih, di waktu yang segitu. Selain daripada itu, gue pengen kasih tunjuk juga ke kalian, statsnya, dan locker, dan V-Bucks. Jadi V-Bucks gue sekarang di account ini ada 1.500 V-Bucks. Setelah itu, gue mau kasih lihat skin-skin apa yang gue udah punya. Jadi dengan cara ini, semuanya akan ke-transfer, baik V-Bucks, maupun skin, maupun stats lo, semuanya akan ke-transfer, oke? Gue udah melakukan ini di account gue yang satu lagi, dan itu berhasil 100%, oke? Sekarang di skin ini kita ada skin Carbide, Omega, Visitor, Failure, Battlehawk, Quad Leader, Technic, dan Zoe. Jadi skin ini semua ada di Battle Pass Season 4, oke? Terus gue mau kasih lihat karirnya, jadi disini ada solo wins gue, ada 37, ada duonya 8, dan squadnya 112, oke? Setelah ini kita akan lihat gimana caranya untuk mengganti ID kalian, oke? Yuk kita tonton! Oke, khusus untuk PSN, pastikan kalian yang pertama membuat email baru dulu, oke? Gue asumsikan bahwa kalian udah tahu gimana caranya bikin email, jadi gue gak perlu ngasih lihat gimana caranya bikin email. Kalau kamu gak tahu gimana caranya bikin email, search aja di Youtube gimana cara bikin email, ya? Gue harap sih kalian udah tahu gimana cara bikin email, oke next! Setelah kalian berhasil membuat email baru, kamu mau bikin user baru di PSN, oke? Create a new user, accept aja langsung, next! Oke, setelah kalian bikin email baru, pastikan kalian langsung pilih yang di bawah, new to PlayStation Network, create an account. Jadi itu adalah kamu bikin account yang baru, oke? Langsung aja pecah di sana, sign up now. Oke, untuk region, gue saranin lo pake regionnya yang US, soalnya disitu nantinya kedepannya kalau lo mau beli V-Bucks, mau beli skin, segala macem, itu lebih gampang. Karena region Asia itu, atau region Indonesia khususnya, itu lo gak bisa beli skin langsung, jadi agak ribet prosesnya. Jadi mendingan kalau gue saranin, kalau lo di PSN, lo pilihnya langsung regionnya Amerika. Jadi H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, United States, English. Masukin aja langsung data pribadi kalian, tanggal lahir, dan lain-lain. Pecat next. Setelah itu, kita akan masuk ke enter your home location. Nah, kalau gue sukanya, ini bebas sih lo mau taruh apa di alamat di US. Kalau misalnya kamu pengen misalnya tinggal di New York, tinggal di LA, tinggal di San Francisco, terserah kamu google aja zip codenya berapa. Kalau gue sukanya, dulu gue suka nonton Bear Flea Hills, 90210. Ini California. Dia otomatis harusnya masuk Bear Flea Hills, California. Langsung aja pencet next. Lalu kamu masukin email yang tadi kamu bikin di awal itu apa? Oke. Email gue tadi adalah op wildcat. Untuk password, gue saranin untuk bikinnya passwordnya sama dengan account-account kamu yang sebelumnya. Supaya nanti lo gak kesingsal yang mana-yang mana jadi lupa. Gue sih saranin kalau lo punya beberapa account PSN, passwordnya semuanya samain aja. Langsung aja kamu masukin di sini password kamu. Untuk yang di bawah, kayaknya lo kalau gak mau dapet email-email promo dan lain-lain, lo matiin aja. Kalau gue sih, gue matiin. Karena gue males dapet email-email jualan gitu, gue males. Select avatar, ini gak terlalu penting. Lo langsung aja pilih supaya cepat. Nah, online ID. Nah, ini adalah sesuatu yang lo harus pilih dengan baik-baik ya. Kayak apa yang kira-kira yang lo mau. Nah, kalau gue mau masukin ke channel ini, karena ini channel yang untuk mabar dan lain-lain. Gue mau taruh OPGaming underscore YT. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa channel ini, kalau lo melihat, misalnya kita lagi main yang bagus, segala macem. Biasanya orang suka lihat, uh, siapa itu OPGaming? Terus YT, YT itu artinya YouTube. Jadi, kali-kali aja sekalian kita main sambil promosi channel kan. Lumayan gitu. Oke. OPGaming underscore YT. First name masukin aja. Ini gak masalah sih apa yang lo mau masukin. Oke, setelah itu kalian langsung aja ini pencet next, 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 next. Gak masalah. Ini kayak bikin account baru sih, basically. Oke, bikin account baru. Accept. Oke, successfully created. Yeay, sekarang kita udah punya account baru. Oke, sekarang kamu perlu verify email kamu. Jadi langsung kamu cek ke email kamu. Harusnya sudah ada bahwa kamu dapat verifikasi baru dari si PlayStation. Oke, gue akan melakukan itu dari handphone. PlayStation account registration confirmation. Langsung aja pencet yang verify now. Yang tombol biru itu. Oke, udah verified. Langsung kita pencet already verified. Ini kayaknya lo bisa melakukan itu nanti. Cuman ya kalau lo bisa lakukan sekarang, kenapa lo melakukannya nanti? Gue sih orangnya gak suka menunda-nunda kerjaan. Jadi kalau sesuatu yang lo udah bisa lakukan, langsung aja lo lakukan. Kalau ini dual layer security, gak perlu. Ini boleh iya, boleh enggak. Cuman for the sake of this content. Jadi langsung aja. Add mobile phone, do this later. Karena lo gak punya phone Amerika kan. Jadi lo trackin aja ini. Do this later. Oke. Login with Facebook. Ini juga gak perlu. PlayStation. Ini lo actually, ini lo simpen aja. Soalnya nanti kalau ada PS-PS eksklusif segala macem, lo bisa lakukan ini. Kalau kalian pengen tahu gimana cara dapetnya skin gratis khusus untuk PlayStation, cek di deskripsi di bawah. Gue akan taruh link. Gimana lo bisa claim skin gratis khusus untuk PlayStation. Untuk yang set up for your family ini skip aja semua. Kalau lo gak punya keluarga dan lain-lain. Jadi ya gak perlu lah gue rasa ya. Oke. Welcome to PlayStation 4. Oke, nice. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat account baru di PlayStation. Setelah kalian selesai membuat PlayStation, sekarang kita lihat gimana caranya untuk mengganti ID kalian. Epic ID kalian. Ini berlaku untuk PS maupun PC. Oke guys, sekarang kita mau kasih lihat gimana mengganti Epic ID kalian. Baik di PC maupun di PS. Oke. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah klik di atas ini. Untuk bungana PlayStation kalian perlu punya PC atau kewarnet atau gimana. Supaya kalian bisa login ke account kalian dari PC. Karena untuk mengganti Epic ID kalian, untuk nge-link Epic ID dengan PlayStation kalian, itu hanya bisa dilakukannya di PC. Oke. Langsung aja pencet di kanan sini. Ini account yang dulu nih. Kita pencet. Terus manage account. Langsung ke sini. Klik di sini. Kalian akan dibawa ke website-nya mereka. Langsung kita buka di sini. Oke. Ini adalah website-nya Epic Games. Oke. Display name. Nah, langsung aja kalian ganti di sini. Kalau gue suka menyamakan baik dari PC maupun di PS dengan Epic ID-nya itu sama. Jadi opgaming__yt. Real name. Oke aja. reconfirm ini name. Oke. Opgaming__yt. Oke. I understand. Nah, kalian hanya bisa mengganti ini per 2 minggu. Jadi kalau misalnya ini ke depannya kalian mau ganti-ganti lagi bisa juga. Caranya sama aja. Kamu bisa tinggal ganti terus kamu bikin PlayStation baru gitu ya. I understand. Disini oke. Confirm. Sudah di-update. Lalu kamu langsung aja ke... Balik lagi ke... Setelah kamu ganti display name-nya, kamu balik lagi ke connected accounts. Ini connected accounts ya. Untuk dari PC, cuma sampai sana aja sudah berhasil. Cuma untuk PS sedikit berbeda. Karena kita harus melink PS kita dengan account-nya yang Epic Games. Jadi kamu langsung disconnect disini. Ini semuanya kamu ini gak apa-apa. No problem. Unlink. Setelah kamu berhasil unlink, kamu sekarang connect lagi. Connect. Lalu kamu keklik yang ini lagi. Setelah itu kamu masukin email address yang tadi baru kamu buat. Kalau untuk aku jadinya op.wildcat.gmail.com Password-nya. Kamu langsung aja masuk. Dan masukin email dan password baru kamu. Oke. Setelah itu kamu will link Sony Entertainment Network account. Opgaming underscore YT to your Epic Account Games. Oke, continue. Nah, dari sini kamu udah berhasil untuk melink account Epic Games kamu yang lama. Yang kamu sudah ganti namanya. Menjadi Terlink di PSN kamu yang baru. Oke. Setelah itu langsung aja kita balik ke PS untuk ngecek apakah sudah berhasil atau belum. Oke, sekarang kita udah berhasil untuk kembali ke account kita yang baru. Tuh, lihat. Udah tulisannya opgaming underscore YT. Jadi sekarang kita udah berhasil memindahkan account kita yang lama ke account kita yang baru dengan statistik dan V-Bucks yang sama. V-Bucks kita ada 1.500. Kita lihat di level tadi juga 80. Lalu kita ke locker. Ini semuanya sama. Jadi semua skin-skin kalian akan ke transfer. V-Bucks ke transfer maupun profile kalian. Jadi stats kalian ini semuanya sama aja ke transfer. Tuh, ya. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian merasa bahwa video ini informatif dan sangat membantu jangan lupa nge-like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa yang pengen ganti account-nya mereka baik di PC maupun di PlayStation. Oke? Oke, thank you. This is Chobo OP Wildcat signing out. Jangan lupa untuk mampir ke live stream kita. Dan kita sering ada giveaway V-Bucks. Tolong cek di deskripsi kapan aja. Jangan lupa untuk memberikan thumbs up, subscribe, dan share kalau kalian belum. Oke, thank you all so much for watching. This is Chobo OP Wildcat signing out. And I'll see you in my next video and my live stream. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Thank you. Sub indo by broth3rmax